Halo semua, hari ini saya akan membagi cara buat urutan goresan mandarin sendiri di powerpoint 2019 dan jangan lupa untuk klik lonceng subscribe, like, share channel ini oke, maka lama-lama kita buka powerpoint, kita insert wordart, misalnya dituliskan shall kita ganti font yang menjadi kai key, diperbesar setelah itu di copy, paste ke-2 ini di-block dodonya di-block terus format, bar shape, fragment oke, hurufnya sudah terpisah menjadi 4 goresan sekarang saya akan copy, duplicate slide yang ini, ini mau mengambil kotaknya jadi hurufnya kita delete dulu huruf ini kita buat huruf shall copy kita copy dari sini aja ya ini tinggal di-copy terus tipis ke slide ini jadi tinggal merubah warna tulisannya jadi warna abu-abu setelah itu kita balik ke slide yang tadi kita kita group dulu ini setelah itu kita balik ke slide yang tadi kita ganti semua goresanya menjadi warna merah oke, satu persatu seperti ini diganti jadi warna merah setelah itu kita akan copy semuanya terus slide yang tadi paste setelah itu tinggal kita tarik ke dalam kita akan membuat efek dari ini bulutan goresannya satu persatu oke, sesuai begini semuanya total ada 4 goresan tinggalkan moderate dan masih efek white sesuai arah yang benar ya oke, sekarang kita munculkan efeknya 4 ya ada 4 goresan oke, sekarang kita menuju ke 7 goresan yang gak susah dengan huruf MI kamu pertama saya sudah buat kotak dan hurufnya seperti ini setelah itu kita buat di slide kedua insert word up huruf MI seperti tadi tapi ini hurufnya akan kita buat jadi warna merah juga seperti tadi kita ganti dulu jadi huruf KAIT ingat fontnya harus font KAIT ini slide part besar sesuai dengan slide tadi oke kita copy terus kita paste use destination thing ini seperti biasa setelah itu kita pisahkan dan kita blok kedua-duanya setelah itu kita format merge shape fragment nah dia akan tidak bisa seperti ini tapi kurang detail nanti kita akan disahkan lagi seperti ini bagaimana caranya kita akan insert shape freeform shape ya kita klik terus kita akan buat bentuk bebas tapi yang dipas tapi yang dipas di ujungnya itu kita harus tepat ya begini untuk fragment dia nanti sesuai dengan 2 rasanya menyaku tadi supaya dipisahkan kita akan blok 2 nya kita fragment lagi nah setelah itu ada 2 ada 2 goresan 2 ya tetap besar ya tinggal kita copy paste ke slide pertama kita dapat goresan pertamanya ya di slide 7 kita copy paste ke slide pertama terus kita drag ke posisi yang benar satu 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 jadi ini karena 7 goresan jadi dia agak susah jadi semakin banyak goresannya semakin susah juga buat kumutan goresannya ya begitu juga dengan goresan selanjutnya goresan ketiga kita akan pakai shape lagi free from shape free from shape terus kita gambar lagi sesuai dengan tadi untuk memisahkannya jadi intinya di posisi itu ya maka itu yang anda harus perhatikannya di slide itu ya gak penting harus sesuai ya tinggal anda block tinggal anda format merseed fragment nah jadi langsung ada 2 goresan langsung begini ya walaupun agak celek karena ini gak di zoom ya oke selanjutnya tinggal di copy lagi paste ke slide pertama ya kita sesuaikan dulu goresannya biar cantik ya nanti efeknya satu persatu begini jadi buat goresan sendiri urutan goresan sendiri pasti lebih susah daripada ini meng-copy paste punya orang lain ya selanjutnya ini karena kurang cantik ya jadi saya format lagi website fragmentnya jadi intinya caranya cuma begitu satu tinggal ada ulang-ulang oke tinggal di drag begini ya sisanya tinggal huruf shell ini tinggal kita ganti warnanya semua jadi warna biru biar nanti di paste ke slide satu jadi sama semuanya oke slide itu di copy semua pindah ke slide pertama oke begini doang yang kita harus belajar yang ini yaitu urutan goresan ya nah selanjutnya kita akan kasih animation goresannya animation wipe terus arahnya kemana semuanya jadi ini yang paling susah itu yang ada goresan sambungan gitu ya jadi kita harus fragment lagi satu per satu supaya efeknya kelihatan bagus ya kelihatan benar gitu jadi harus di fragment lagi di sisi yang kecil ini setelah di fragment nanti kita akan pisahkan lagi dan kita paste lagi ke slide pertama jadi intinya harus rajin-rajin juga buat nge fragment begini ya jadi di sini saya akan hilangkan set outline-nya supaya kelihatan cantiknya seperti ini kita setelah itu animation-nya wide dan arahnya ke bawah dan efek option-nya kita pakai weak previous atau half-back previous nanti bisa di setting nah ternyata ini juga harus di fragment lagi jadi kalau satu persatu begini ya fragmentnya jadi lama ya jadi kalau dia hurufnya pakai goresan dasar ya itu bakalan gampang kita pakai block begini ya di fragment lagi setelah di fragment kita pindahkan lagi ke slide pertama copy terus paste copy terus paste setelah itu taruh lagi di tempat yang tidak sesuai setelah itu taruh lagi di tempat yang tidak sesuai setelah ini dihapus kasih animation kasih animation wide terus arahnya jadi bagi anda yang pemula yang bagusan buat urutan goresan itu sedikit dulu ya yang misalnya goresan yang 2 goresan atau yang 3 goresan atau 4 goresan jadi kalau yang udah banyak goresannya ini nah ya bakalan begini jadi inilah tampilan ya dia tampilan goresannya masih salah ya karena dia weak previous jadi kita ganti dulu jadi after previousnya nah nanti jadinya baru benar after previousnya seperti ini hasilnya ya ya walaupun udah sempurna kali ya tapi ya setidaknya ada lah ya oke setelah itu kita bisa ganti efek optionnya berapa lama yang kita mau efek timingnya timingnya supaya ini jangan terlalu cepat oke kita tampilkan lagi oke kita tampilkan lagi 5 terus 6 7 ya ini kira-kira begitu ya semua ini yang di slide 2 ini bisa anda hapus tapi bisa juga anda simpan biarin aja ya oke sekian video saya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih see you in the next video ya 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 ya